Masalah kesehatan yang sering dialami karena faktor usia adalah gangguan penglihatan. Nah, sesaat lagi kita akan membahas mengenai gangguan penglihatan dari segi TCM bersama dengan praktisi TCM Sinsye Juli. Gimana lagi kalau bukan di BO, Pedah Obat? Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal, saat ini kita sudah bersama dengan praktisi TCM Sinsye Juli. Halo semuanya. Apa kabar Ci? Baik, terima kasih. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi sibuk praktik aja sih. Praktiknya di mana? Mungkin boleh di-spill alamatnya? Oh iya, kita di Ruko Seribu, Cengkareng, Blok P no. 37. Oh gitu. Nah, buat pemirsa yang tertarik nih untuk berobat ke sini bisa langsung catat alamatnya ya. Nanti akan ada di deskripsi juga. Oke, nih kita hari ini mau membahas tentang gangguan penglihatan nih Ci dari sudut pandang TCM. Nah, kita juga sudah punya beberapa pertanyaan nih yang kita ingin tahu dan juga kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan para audiens nih tentunya. Nah, biasanya kalau di dalam TCM itu praktik pengobatan untuk gangguan mata itu biasanya menggunakan treatment apa aja nih Ci? Apakah dengan akupuntur bisa juga? Atau hanya obat herbal aja? Gimana tuh? Ya, treatment secara TCM itu banyak pada dasarnya ya. Ada akupuntur, ada herbal, ada moksa, dan lain-lain sebagainya. Yang paling sering digunakan itu adalah obat-obatan herbal Chinese. Oke. Kalau untuk saat ini biasanya kan gangguan mata yang paling umum di masyarakat Indonesia itu salah satunya adalah mata minus ya Ci? Nah, mata minus tuh kalau dari sudut pandang TCM tuh apakah ada treatment yang bisa dilakukan untuk mata minus kan Ci? Kalau untuk mata minus sendiri biasanya kita treatment dengan akupuntur. Selain itu dikombinasiin juga dengan obat-obatan herbal Chinese. Oh gitu. Lalu apakah memang dari segi TCM mata minus tuh bisa sembuh atau gimana? Dari segi TCM kita akan pelan-pelan lihat. Karena itu semuanya harus kembali lagi ke pemeriksaan diagnosa dengan empat metode secara TCM. Karena kita akan mengamati lidah, mengamati wajah, menanyakan apa aja riwayatnya. Pengamatan dari nadi, perabahan nadi, dan sebagainya gitu. Setiap sindrom itu berbeda-beda karena setiap pasien pasti punya sindrom yang berbeda-beda. Setiap pasien punya kasus dari tingkat juga yang berbeda-beda ya. Pasti. Kalau mengenai gangguan mata nih, biasanya faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi seseorang tuh bisa mengalami gangguan mata? Faktor-faktor yang mempengaruhi, kalau secara TCM kita akan hubungkan dengan beberapa organ ya. Karena secara TCM itu terat banget kaitan antara penglihatan dengan organ hati dan ginjal. Jadi ginjal sendiri itu punya fungsi untuk menyimpan cing atau inti sari dari kehidupan kita. Life essence kita. Nah hal ini akan mendukung fungsi hati dalam menyimpan darah. Kalau misalnya penyimpanan darah di dalam hati itu normal, maka itu semua akan terpancar dari jendela kehidupan kita yaitu mata. Oh gitu. Berarti dari sudut pandang TCM itu mata tuh kerat kaitannya sama ginjal dan juga kesehatan hati, bener ya? Tentu. Oh gitu. Itu juga jadi suatu pengetahuan baru juga ya bagi kita ya. Bagi orang awam kan biasanya belum tahu nih. Jadi suatu pengetahuan baru nih untuk kita. Nah tadi seperti yang sudah Julie bilang, kalau akupuntur tuh juga bisa digunakan untuk mengobati gangguan mata. Nah titik-titik apa aja yang bisa digunakan dalam akupuntur ketika mengobati gangguan mata? Jadi titik-titik akupuntur untuk pengobatan terapi treatment dalam problem mata ada banyak sebenarnya. Namun yang sering banget kita pakai untuk pasien itu biasanya pada beberapa titik di sekitar mata. Nah yaitu cing ming, ceng qi, hong zhe liao, hancu, terus yiao sama secuk hong. Ini adalah titik-titik yang sangat sering banget dipakai biasanya. Kalau dalam mengobati problem sekitar mata. Kalau misalkan dari segi TCM kan juga ada kaitannya juga dengan energi ya kalau di TCM itu. Nah biasanya kalau dalam gangguan mata itu, kira-kira energi apa yang perlu ditambah atau dikurangi? Atau seperti apa sih? Diagnose. Energi di sini ke TCM itu selalu menitik beratkan segala sesuatu pada yin dan yang. Dan kebetulan kalau misalnya untuk masalah problem pada penglihatan atau maka. Itu biasanya defisiensinya itu di yin. Energi yin. Kalau misalnya ada defisiensi yin maka kita perlu tonifikasi di bagian yin. Oh gitu. Tapi apakah semua gangguan mata itu selalu defisiensi yin atau apakah bisa yang juga? Bisa juga yang. Tapi kebanyakan dari beberapa kasus itu kalau penyakitnya penyakit penglihatan, kebanyakan seperti contohnya mata kering itu adanya defisiensi yin. Oh umumnya ya? Umumnya defisiensi yin ya? Oke. Jadi tentunya nanti akan diresepkan atau diberikan treatment sesuai dengan diagnosa tadi. Betul. Defisiensi yin ya? Oke. Pengobatan herbal itu sendiri kan TCM pasti menggunakan pengobatan herbal ya untuk obat-obat herbal. Apakah boleh juga dikombinasikan dengan obat-obatan medis barat gitu? Untuk obat-obatan medis sendiri sebagai praktisi TCM kita akan kembalikan lagi ke tenaga medis dokter. Oke. Apakah obat medis dokter itu cocok atau enggak? Kita kan juga gak bisa bilang bahwa obat medis ini apa? A, B, C, D. Mungkin A cocok, mungkin B tidak cocok. Oh gitu. Intinya perlu dikonsultasikan terus ya kepada tenaga medis terkayat ya Ci? Oke. Lalu biasanya kalau dalam menangani gangguan mata nih dari Cijuli sendiri, menggunakan tanaman herbal apa aja nih yang biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan mata? Mengatasi gangguan mata biasanya kalau misalnya gangguan mata yang sering banget kita lihat itu kayak mata kering, mata buram, penglihatannya tidak jelas, atau gampang luar air mata ya kalau misalnya kena angin. Herbal Chinese yang sering-sering banget digunakan itu contohnya adalah bunga krisan. Selain itu ada goji berry juga, ada sucuemi, ada juga cecili. Ini adalah beberapa herbal yang digunakan biasanya untuk memperjelas penglihatan, mempertajam penglihatan. Oh gitu, itu berarti herbal-herbal yang memang punya efek untuk meningkatkan kemampuan penglihatan ya? Iya, betul. Oke, memang herbal-herbal yang khusus untuk mata tuh. Lalu nih, ada pesan-pesan atau saran dari Cijuli, kebiasaan-kebiasaan apa aja nih yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata supaya tetap optimal nih Cik? Oke, yang pertama pasti istirahat yang cukup. Karena kalau misalnya istirahat nggak cukup, pasti besokannya matanya pasti mata panda. Sudah, sudah pasti secara umum aja kita tahu. Nah, selain itu di jam 1 sampai jam 3 itu adalah kondisi di mana liver kita bekerja. Nah, kita tuh perlu istirahat gitu pas jam itu. Jadi kalau begadang, ya otomatis pasti ada problem-problem mata pasti muncul. Selain itu, makan-makanan sehat juga perlu ya. Seperti contohnya yang mengandung vitamin A, sayur-sayuran berwarna hijau. Dan kalau misalnya terkena paparan sinar matahari, ada yang gampang banget matanya kesat atau matanya nyeri gitu ya. Kalau misalnya terkena paparan sinar matahari. Nah, itu perlu memakai sunglasses atau kacamata hitam untuk mencegah hal ini terjadi. Oke, sama ini Ci, aku ada obat Tiongkok yang fungsinya untuk menjaga kesehatan mata. Sekalian kita bedah ya. Lancio Mingmu Tihwangwan adalah obat herbal yang digunakan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Sesuai dengan komposisi yang sudah tadi kita bahas, beberapa kandungan yang Ciju disebutkan yaitu bunga krisan, goji beri, sesili yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam penglihatan mata, ada di Lancio Mingmu Tihwangwan. Di dalam ilmu pengobatan Tiongkok, juga digunakan untuk menguatkan ginjal dan hati, serta mempertajam penglihatan. Lancio Mingmu Tihwangwan juga digunakan untuk ginsi hati ginjal dengan mata kesat takut sinar, penglihatan kabur, mata berair bila terkena angin, serta penurunan fungsi mata karena faktor penuaan. Lancio Mingmu Tihwangwan dari SSA dalam satu botolnya berisi 200 pil, yang pastinya sudah ada izin edar dari badan pomia jadi aman untuk dikonsumsi. Dosisnya diminum sehari 3x8 pil. Dan untuk Lancio Mingmu Tihwangwan yang asli, terdapat hologram SSA, nomor badan pom, serta logo SSA yang tertera pada kemasan. Lancio Mingmu Tihwangwan yang asli bisa kalian beli di Tokobat, Apotek, dan juga e-commerce kesayangan kalian. Itu dia tadi pembahasan mengenai kesehatan mata dan juga Lancio Mingmu Tihwangwan. Jadi jangan sampai salah beli, jangan sampai gak dibeli. Saya Evan, saya Sinsi Juli, sampai jumpa di Bedah Obat berikutnya. Dadah! Cari yang dari SSA Selamat menikmati! Selamat menikmati!